kondisinya kayak gini ya ya ampun ya ampun eh nah ini dia untuk hasil memodifikasinya wah tuapan blog mantap banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun ketemu lagi bersama saya mas er2 Oke jadi pada video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ya ya jadi di video kali ini kita bakal memperbaiki sebuah bus jet bus tiga ini ya nanti kita bakal bikin dia menjadi ganteng gitu ya jadi ceritanya disini tuh saya disuruh sama tetangga saya untuk mengantarkan bus ini ke bengkelnya Pak Agus nah berhubung saya pinter apa katanya tuh bisa itu pinter mengemudi bus jadi dia nyuruh saya gitu dan bisa dipercaya saya ini gitu walaupun banyak saya nabrak gitu sekarang kita menuju ke bengkelnya Pak Agus nah sekarang ini saya lagi ada di bom bensin ya bisa di SPPU karena tadi jarum ampere bensinnya menunjukkan ke e atau ente ya bisa daripada saya nanti disuruh dorong bus segede ini ya jadi nanti jadi ini saya isiin dulu ya bisa sekarang sudah ya enggak saya full tengin cuma saya isi lima liter Oke sekarang kita bakal langsung aja menuju ke bengkelnya Pak Agus untuk ikhlasi nbreknya dong untuk diperbaiki nah ini tadi tuh tuh kondisinya kayak gini ya dong ya ampun ya ampun jelek banget Kang ini Oke kita disini belok ke kiri ya bisa untuk menuju ke bengkelnya Pak Agus memang nama bengkelnya bengkel Pak Agus jadi sesuai sama pemiliknya Oke disini kita langsung aja menuju ke bengkel Pak Agus disini kita melewati rel kereta api woi sini ada masjid bengkelnya tidak jauh Nah itu nanti belok kiri disini kita nanti kita bakal full in strobo nya gitu oke jadi kita langsung parkir saja di belok kiri di belok kiri dan itu bengkel Pak Agus langsung masuk ke sini ini masih tempur-dempulan gitu dan plus penyok-penyok gitu ya guys nanti kita bakal eh gantengin dan delivery plus eh ini apa namanya modif ya bisa modif tipis-tipis ya gitu ya nanti kita bakal full in setrobohnya gitu oke jadi kita langsung parkir saja di sebelah sini ya bisa nih di sebelah kiri kita ada garapan bus juga itu enggak tahu bus awal ya bisa itu jelas itu bus hadir ya itu kita pakai disini Nah kita bakal langsung aja masuk ke garasi sesungguhnya tempat modif nah sudah di dalam garasi Allah bengkel langganan tempat modif sekarang kita bakal langsung aja perbaiki dulu untuk bisnya ya ya bisa disini untuk kerusakannya atau kondisi busnya ini 58% tidak baik ya bisa Oke sekarang kita langsung bayar saja cukup murah cuma selawai ribu atau oke sudah 100% eh sebelum kita modif kita bakal ganti liverynya dulu oke 123 nah sekarang sudah keganti untuk liverynya langsung kita modif foto sekarang kita bakal mulai modif cari ya seperti biasa nih wingletnya dulu aja ini betulnya ada matanya tapi matanya bergerak ya bisa itu cuma Oh mati ya oke cuma gambar doang sekarang kita bakal coba mulai dari nomor dua nomor satunya kayak gini ini betul-betul sama velgnya belum saya ganti nanti oke aja ya terus untuk bagian nomor dua kita ini Oke nomor dua lebih sanggar atau nomor tiga kayak gini wajah dicorong-corong otak basuri di bagian tempat duduk kernetnya ototnya gitu terus apalagi di atas ada Oh di atas corong basuri nih ya tapi tidak bisa dilepas pasang itu kayaknya patent deh itu ya tapi nggak tuh nanti kita coba cek di bagian hortnya ya bisa terus bagian nomor empat kayak gini itu itu ada ada corong bawahnya terus udah corong bawah doang sih terus ada disitu kita bakal pilih yang mana nih yang paling keren kira-kira yang mana guys eh yang yang mana ya yang 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 ini aja ya eh selanjutnya lanjut ke sini apakah ada yang di romp ini adanya diromba nih tuh tuh itu apa tuh itu kayaknya tuh kota-kota apa ya tuh kota kayak tempat obat-obatan gitu loh pokoknya tuh itu lupa saya tuh P3K atau apalah itu namanya itu kayak gitu itu doang sih kayaknya doang ya tuh cuma satu itu doang kayaknya tuh kita bakal pasang itu ya terus selanjutnya bagian sini dameng sepertinya tidak diromba sih untuk bagian sini tidak juga kita coba lihat di hortnya Oh iya tuh di hortu bisa kepasang ya bisa nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nah ini kita bakal pasang yang nomor nomor empat aja ya tapi bisa sih kalau kanan-kiri nah sini ya terus yang ini pasang yang ini juga mana deh eh lupiah tuh nggak bisa di bagian sini juga nah dia enggak ke nggak sejajar gitu loh berarti kita pasang yang aja terus yang nomor empat yuk dulu yang ini karena jadi nah ini yang ini di BSI yang ini di luar itu nyata dia munculnya disini dong nyata malah sama kayak yang di sebelah kiri kita pasang yang nomor empat aja yang ini yuk selanjutnya untuk kepet ini sudah bisa aso bisa diganti apa sudah ada jadi kita nggak bisa ganti itu eh apa bisa di custom delivery gitu ya bisa terus untuk bagian ini kayaknya enggak ada tuh udah udah kepasang cuy ini berarti nggak ada yang ini selanjutnya bagian belakang kita lanjut nah bagian sini untuk kepet nih udah kepasang tadi satu yakni kita bakal pasang yang yang ini keren sini keren keren untuk bagian kepet aksesorisnya Oh nah kita bakal pasang ini terus bagian kenal pot untuk kenal pot ini udah dirombak ya bisa tapi nggak bisa diganti disini ini mulai kedua untuk bagian sininya nih nggak bisa diganti tuh tuh jadi dia rombaknya rombak paten gitu di sini doang nggak bisa digontak ganti disininya gitu jadi disini cuma merubah kayak suaranya gitu itu doang ya untuk bagian ini apakah ada yang dirombak ini ini kayaknya dirombak deh Tuhan Tuhan eh ini udah tetop siapa sekai pelindung gitu tapi dia masih muncul lagi itu yang lebih gede jadi gimana nih enggak usah kayaknya nih ini ini tuh enggak enggak ada berarti enggak ada yang bisa dipasang enggak usah berarti terus untuk bagian spoiler disini bisa dipasang tapi enggak usah lah ya enggak usah dipasang langsung terus lanjut ke bagian murah lagi udah kayaknya sebagian sini enggak ada lagi lanjut ke velg kita bakal ganti velgnya Oh ya untuk velgnya ini velg download sendiri di YouTube saya ya terus saya pasang di sini karena velgnya originalnya dari maksudnya bawaannya dari ini tuh masih original bisa tidak ada dirombak jadi ya saya pasangin yang yang sudah dirombak gitu ya disini kita bakal pasang yang belakang ini velg alkoa aja terus yang belakang velg alkoa juga yang bagian belakang nah gitu tetapi enggak mengkilap ya enggak kayak yang bagian depannya deh berarti kita harus pasang yang ini ya nilai oleh ini terus yang depan pasang yang ini nah gitu nah ini lebih sama warnanya ya atau kayak yang di belakang warna teksturnya kinclong kinclong nya selanjutnya untuk band ini juga udah bisa dirombak nih tuh nanti nggak pilih-pilih aja kita bakal pilih ban yang yang tadi aja lanjut ke bagian strobo kita bakal coba lengkapin untuk strobo nya kita bakal full-link yang bisa dipasang ya bisa untuk bikin sini ini bikin sini tuh bikin sini sini tuh bikin sini di sini nomor ini bawahnya kaca bawah tiga tumpuk atasnya tiga tumpuk juga dan ini tidak menutupi julukan ya guys ya karena ini ini tuh busitnya masih versi 4.2 jadi di versi itu tuh rata-rata enggak ketumpuk ini kebanyakan ya gejauh jadi julukannya enggak ketumpuk tapi kalau di versi sekarang kebanyakan itu ketumpuk sama strobo ketutupan strobo julukan yang tulisan-tulisan yang ada di kaca gitu enggak tahu itu kenapa kayak gitu ya besok terus selanjutnya untuk bagian atas ember nawe warna-warnanya diganti dulu dong ini kita berganti biru terus yang ini sekali warna hijau lah ya terus yang ini warna ungu wajah nah ini selanjutnya untuk bagian sini ini dimana muncul nih Oh ini munculnya di sini nih ketumpuk berarti enggak usah ya terus untuk bagian sini ini ini enggak muncul juga atau kayaknya itu berarti enggak usah dipasang bagian sini harusnya di lampu kolong roda kita bakal pilih yang mana kayaknya ini modul sama-sama aja sih kalau yang situ tuh ini kayaknya enggak ada nih Tuhan itu tebak itu untuk bagian sini di interior sihat Tuhan dah tuh tentu bagian belakangnya yang atas ini ini di Oh ini biasanya munculnya di rotator depan berarti enggak usah itu tuh bagian sini ini ngebak muncul di bawah untuk bagian sini nah disini tar warnanya tak ganti dulu warnanya tadi ngikutnya di depan enggak sih enggak kayak toh harusnya ya toh kita pakai sengin aja terus bagian bawah sini ngebak untuk bagian bawah sini di lampu kolong apakah ada yang versi diem ada ternyata biasanya tiang nomor empat ini versi diemnya gitu tapi ya udah enggak bisa diem dia cuma gitu aja ya udah kita pasang ini nah sudah selesai terus terubuhnya kita pakai lanjut ke bagian interior interiornya disini nah ini tuh tadi itu tuh yang kepasang tuh nah ini nih tuh tempat obat-obat itu lu apa cope apa sih lu itu tulisannya lho burik coy cepeng kalian tahu komen yaitu kotak apa sih namanya pokoknya kotak isinya tuh obat-obatan andiplas betadine gitu-gitulah ya pokoknya ya kalau enggak salah tuh ya terus ada kartu etol ada ya ini nih apa namanya tombol-tombol basuri atau sama ini apanya audio nyeting-nyeting audio lho enggak tahu son gitu lah pokoknya nah ini ini apakah ada yang bisa kita pasang ini gandulan tidak ini tidak ini tidak ini tidak pasangin aja leh tidak itu tidak ngebak teksturnya soalnya nah untuk disini sini ini 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 tidak aneh kayaknya tidak ada nih yang berarti udah ya untuk untuk begini ini eh tidak ada juga berarti udah cuma itu doang berarti untuk asesorisnya ya berarti enggak ada lagi Oh ya untuk asesorisnya ini berstatus berbayar saya sampai lupa ngasih tahu sekarang di video ini sekalian review asesoris ini niatnya sebenarnya review asesoris ini jadi sekalian bikin konten modifikasi ya untuk statusnya berbayar kalian bisa lihat di deskripsi untuk brosurnya kalau kalian berminat kalian berminat aja kalau enggak ya enggak usah ya jadi enggak usah kecet saya enggak suka begitu kayak gitu tuh udah enggak suka omah kecet oke sekarang kita langsung aja untuk cek not dan masuk ke dalam gameplay hahaha sudah di dalam gameplay kita bakal langsung aja untuk keluar dulu dari bengkel ya kecani Wow campilannya sudah ganteng kita keluar dulu dari sini biar tempat kita cari tempat agak terang gitu nah kita bakal ke tempat lapang itu untuk cari tempat yang lebih leluasa untuk di review ya besok wos ya ganteng pecoi lu tarian kebun dulu set biar kena cahaya untuk mukanya naset nice kita bakal coba review dari ah terwarning set menyal Odi warna biru ya gitu yang belakang belakang juga warna biru Oh enggak dengk kita perasaan dulu tuh kalau yang model apa yang di apa sih semua kayak gini stop lamp belakangnya tuh biasanya warna biru deh ini tapi enggak ya ini enggak cek ternyata Oke kita bakal cobain indian itu kabur nanti cobain lampu strobonya nice lampu strobonya bisa menyalah yang saya suka tuh lampu kolong sih cuma tidak dijemit yang saya sukanya tapi setidaknya ada lampu kolong situ keren sih setelah begini depannya kayak gini atau menyala sebut tuh bagian atasnya ini lampunya model ke bergelombang gitu ya loh yang ini yang di atas pinggal yang bawah model standaran untuk pintu nek pintu nek sudah bisa kebuka ya terus untuk bagian kap mesin kap mesin enggak tuh apa kan sih enggak terbuka tuh apa namanya bagasinya itu ada kotak corong basuri di sini juga enggak ada kotak corong basuri kenapa dibisa-bisa kenapa enggak ditumpuk di sini aja nggitar disini enggak tahu juga mungkin nah biar anu apa pamer gitu atau jika ada penumpang masuk uh basuri uh oke sekarang kita bakal tutup lagi pintunya lanjut ke interior interiornya seperti ini nah kayak gini ya lo interiornya standar manis guri-guri nyoy oke sering kita bakal apalagi eh gak ada lagi sih ini mesti kita review ya lampu-lampu lampu-lampu nah ini tuh lampu wuih ternyata lampu proginya menyewala-nyewala ya gini tanda tak jumpa ya Nah itu bikin proginya kita berjual set wah nyala gak sih nyala-nyala ya menyala-nyala cuma enggak begitu ketoro sih tuh menyala bagian proginya sini doang tapi kalau yang merahnya itu kayaknya enggak menyala deh ya nggak sih enggak tahu deh enggak begitu ketoro soalnya coy betul tayo kita lanjut untuk coba bawa jalan-jalan bulu ya gini Oh karena kita sudah selesai untuk modif ini ingin lupa dia enggak ada jadi selesai untuk memodifikasinya wah ini kita sudah modif di bengkelnya apa Agus Allah mantap nah hasilnya memang bukan main otoh padahal saya sendiri yang modif ya hahaha ya terakhir kita belok ke kanan lagi yang biasanya kita bakal berhenti di pembengsin sana tadi tadi aja lah ya nggak usah jauh-jauh atau oke nah ini dia untuk hasil modifikasinya wah tuapan blok mantap banget Oh nih pokoknya dicari sih modifikasi di bengkelnya Pak Cami ganteng atau jangan betul-betul ya sekarang kita bakal cari tempat pemberhentikan yang bisa kita buat berhenti di tadi aja lah tempat tadi ini Wow tenang aja saya ngisi apa itu tadi masih sisa banyak ya sayang si solar lima liter tapi hehehe jadi tetep untung waktu pemiliknya atau obat-obat Oke kayaknya cukup sampai disini dulu aja untuk video review atau modifikasi bus ini ya karena ya udah cuma modifikasi doang ya bisa terus untuk review ACC juga sih di video ini ini nanti review ACC kayak gini nya ACC siapa lupa saya malah nama ACC nya lupa pokoknya nanti saya kantumin di deskripsi aja untuk nama ACC nya dan link brosurnya gitu ya Oke terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video video necon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah